Oke teman-teman yang mau coba silahkan di coba ya ini benar-benar enak banget Endol terkendolkan Ya benar-benar enak dan nikmat banget Meskipun harga namanya sedikit tapi manfaat namanya Terima kasih Jangan lupa di subscribe, like, and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rekuadu Channel Mari ketemu teman Jadi hari ini tuh saya mau mencari atau membeli Ini yang lagi viral ya Jadi kalau di Pulau Rupa itu Belum tahu yang pada pun tidak Karena belum nyari juga Jadi sekarang nyari di Bumbaya Ini tepatnya di Ademat Ademat di Ombak Nah ini dia guys Ya udah jumpa Ini Limonilo Ini Limonilo ya Ini yang lagi viral ya Jadi nanti kita ambilnya di rumah ya Di Rupa kalau sama kirinya Apa bedanya sih? Ini apa bedanya ngerin? Bintok goreng satu kuah Jadi ternyata itu ada yang kuah Ini ya Ini ayam bawang itu yang kuah Dan ini yang goreng guys Jadi saya beli dua-dua dulu Ini dia operaturnya Dua-dua Rila gila Ini yang lagi viral juga ini Ini adalah makanannya Ria Rincis Yang mana ini? Yang coklat Yang coklat yang seri Ini dia operaturnya Oke guys Jadi ini mie-nya Mie Limonilo udah saya rebus ya Jadi udah lembut juga Sekarang saya pindahin ke piring dulu ya guys Ini sengaja nih guys Pakai tangan satu aja ya Nggak disaring Karena Susah nih saya Tangan sebelahnya Pegang kamera guys Jadi pakai tangan satu Seperti ini Ya abis saya ambil dulu isinya Jadi nanti tinggal dikasih bumbu Oke guys Ini saya bersihkan dulu Semua isi Di dalam Panci kecil ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai guys Baiklah Jadi kali ini Saya mau mereview Mie Limonilo ya guys Jadi hari kemarin Saya sudah membeli Dan hari ini Saya baru sempat Untuk mereview ya Oke guys Jadi ternyata itu Mie Limonilo itu Ada dua varian rasa ya guys Yang pertama adalah Rasa Ayam bawang Itu adalah Kuruh ya Seperti ini Ini masih or ya Baru Baru selesai saya Rebus ya Saya rebus Ini ada kuahnya ya Karena dia adalah Ini yang Mie kuah Ya Dan bentuknya itu Mie nya itu Warahnya lebih kuning ya guys Lebih kuning Tapi kalau misalnya Yang satu lagi itu adalah Rasa mie goreng ya Maksudnya itu Memang namanya mie goreng juga Mie goreng ini dia Bentuknya lebih hijau ya Lebih hijau banget Ya Jadi Ini dia Konsumsinya itu Dari bayam ya guys Ini hijau Ini belum saya kasih apa-apa Belum saya kasih Bumbu maksudnya Sengaja ini Biar nampak ori ya guys Jadi ini ya Seperti ini ya Sama persis seperti Yang lagi viral itu ya guys Mie Limonilo Ya Hijaunya Hijaunya seperti ini Benar-benar hijau Itu dia Tapi setahu saja itu Rasanya itu cuma satu Mie goreng doang ya Ternyata itu ada dua nih guys Satu lagi adalah Mie Yang ayam bawang Atau yang rebus ya Yang rebus itu Warnanya itu Lebih kuning Ya ini Memang betul-betul dia Tidak meninggalkan Warna ya guys tuh Ya Cuman putih Putih seperti tepungnya Memang asli Oke Selanjutnya sekarang Saya mau ngasih Keduanya ini Bumbu Ya Jadi ini adalah bumbu Untuk ya mie goreng itu ada Ada minyak Kemudian ada kecap Dan ini bumbunya Seperti mie sedap biasa Kemudian kalau misalnya Yang Kuah Ini dia ya Ada rasanya itu Juga sama Ini penyedapnya Ini ada minyaknya juga Kita potong dulu deh guys Oke Minyak nih guys Ini lemony lo Wow Dari harumnya aja Sudah sangat-sangat Menggairahkan guys Itu betul enak Sepertinya guys Ya Seperti ini Ini masih ori Ini masih ori banget Ini memang sengaja Tidak saya campur Dengan apa-apa Karena kalau misalnya Saya biasanya makan mie itu Saya pasti kasih Cabai rawit ya guys Cuman ini Biar lebih ori Lebih Terasa Limony lo Jadi saya ini Original saja Ya Original saja Tuh Nampak ya guys Tadi ayam kuah Sudah saya kasih bumbu nih guys Jadi kuahnya itu Seperti mie sedap kuah Seperti ini Seperti ini Ya guys Sudah di dekat Tadi ya Ya nampak ya guys Yang seperti ini Oke Selanjutnya saya mau ngasih Bumbu ke mie yang goreng Ya guys Ini goreng Ini sudah mulai kering ya Karena saya kelamaan Ya jadi kita Kasih bumbu ya Sama Bumbunya ada Dua juga Yang pertama ini Bumbu Kemudian kita kasih yang ini Kecap sama Minyak Oke Sampai ini guys Gara-gara ku guys Saya tadi ngeri garp Entah kemana guys Ya jadi ini kita Gara-gara seperti ini ya Kita aduk rata Supaya rasanya itu Menyatu Ya Dan ternyata Memang sama persis ya Seperti yang ada di tipi-tipi guys Ya Jadi dia Rasanya itu Eh warnanya itu Jadi dia warnanya itu Seperti Bayam ya guys Terbuat dari bayam Itu dia guys Oke Sekarang Kita cobain Ya guys Jadi kita cobain Ya Kita coba ini rasanya Apakah benar-benar enak ya Seperti yang lagi viral itu Ya Jadi ini saya dari kemarin Mencari Mimi Ya karena saya mencari Di Pulau Lupa Itu belum jumpa ya guys Jadi saya kemarin Mencari di Dumai Tepatnya itu Di Ademat Yang ada di Jalan Ombak Oke guys Ini saya mencoba dulu Saya Sebelumnya saya minum dulu ya guys Semoga Oke Selanjutnya saya mau Cobain Yang kuah dulu ya guys Yang kuah ini Udah mulai melar ya guys ya Udah mulai melar Cuma dia seperti Tidak Apa namanya itu Tidak Apa namanya Tidak besar ya Minya Minya masih tetap kecil Cuma dia Terlihat Meresap Ya Meresap kuahnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Lalu memberikan Fimo Rozo Kana Wajin Ajar Gamer Wow guys Benar-benar Kental Banget Guys Ya Kental Kuahnya ini ya Seperti Rasa Miso ya Atau soto Ya kental Banget Menenak Kita cobain minyak Minyak seperti apa Memang tadi Bentuk awalnya Seperti ini Dia Tidak seperti ini Biasa ya Karena dia Tampak Seperti Kayak Kita pernah Gak teman-teman Buat Kue bawang Yang digiling Yang paling kecil Yang bentuk minyak Seperti itu Yang dikeringkan Jadi Seperti tepung Kali Kalau misalnya Mie instan Biasa itu Bentuknya menarik Tapi kalau ini Seperti tepung Banget tadi ya Guys Benar-benar ini Oke saya ini penasaran Mencoba ini Yang goreng Saya mencoba yang goreng dulu ya Yang goreng Seperti apa Rasanya Apakah sama Kalau goreng ini Bentuknya ini Seperti ini guys Kering Ini mungkin Sesuai selera teman-teman Membuatnya Atau memasaknya Bisa Lebih lembutkan Kalau saya Suka itu Seperti ini guys Saya tidak suka Kalau yang lembut-lebut itu Karena nanti Dia akan besar Tapi ini bedanya guys Bedanya sama Mie biasa Kalau mie biasa Dia Bakal melar besar Tapi kalau ini Seperti ini Biasa Oke Saya coba ini guys Sebenarnya Enak banget guys Ternyata lebih enak Yang ini Tapi guys Kalau menurut saya Enak yang ini Tidak muat Kalau itu Buahnya terlalu kental Sehingga Di lidah itu Cepat bosan Rasanya itu Gimana ya Kalau Istilah jauhnya itu Cepat Warut Ya Jadi saya mau coba ini Ini aja dulu Hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak banget teman-teman wajib nyoba nih rasanya benar-benar enak kendol terkendol-kendol hmmm ternyata yang mie kuah ini lebih berasa banget ya apa namanya ini bumbunya lebih berasa banget ya daripada mie yang goreng jadi saya lebih suka yang goreng ya yang goreng ini benar-benar enak rasanya pas tapi kalau kuah ini dia terlalu asing bagi saya bagi teman-teman yang mau coba silahkan dicoba ya ini benar-benar enak banget endol terkendol-kendol guys ya benar-benar enak dan enak-enak banget enak hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati